Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya, Menteri Sekarang Negara dan Menteri Agama. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Yang saya hormati Ketua Majelis Pembina PMII Bapak Mohaimin Iskandar, Yang saya hormati Ketua Umum PB PMII beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, Seluruh kader PMII di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebagai anak kandung Nahdadul Ulama, PMII selalu terdepan dalam mengawal perjalanan bangsa. Teguh membela NKRI, Teguh membela Pancasila, Teguh membela Undang-Undang Dasar 1945, dan teguh dalam membela Bhinneka Tunggal Iga, dan juga konsisten menebarkan toleransi dan kesejukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan berkeragam. Saya mengapresiasi kader-kader PMII yang telah menunjukkan komitmen kebangsaan yang kuat, hubul waton minal iman, konsisten menyuarakan kepedulian dan keadilan terhadap sesama dan bersifat kritis, solutif demi perbaikan bangsa, serta merawat optimisme generasi muda dengan semangat keislaman dan keindonesiaan. Keluarga besar PMII yang saya banggakan, dunia telah berubah dengan cepat, menimbulkan disrupsi pada semua sektor kehidupan. Perubahan selalu tidak ramah bagi yang tidak siap berubah dan berhenti belajar. Banyak organisasi, ini banyak, banyak organisasi harus rela digilas perubahan karena tidak sigap beradaptasi dengan perubahan. Karena itu, kader-kader PMII harus bisa menjadi navigasi perubahan. Sekali lagi, kader-kader PMII harus bisa menjadi navigasi perubahan. PMII harus terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kepemudaan yang inovatif dan adaptif. Membuka diri dan adaptif terhadap hal-hal yang baru, Buat kader-kader PMII menguasai ilmu dan teknologi itu sifatnya farduain, kewajiban setiap individu kader. Kenapa? Karena PMII merupakan laboratorium kepemimpinan generasi muda Islam yang ikut, yang akan ikut menentukan maju atau mundurnya Indonesia di masa depan. Hadirin yang saya hormati, Pemerintah masih terus bekerja keras memulihkan kesehatan masyarakat dan membangkitkan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan telah dilakukan, banyak program prioritas diluncurkan yang bertujuan menolong ekonomi rakyat supaya tetap bisa bertahan. Alhamdulillah, ekonomi kita menunjukkan tren yang positif, meskipun juga harus kita akui belum maksimal, tapi tidak ada kata lelah dalam kamu saya, apalagi di masa krisis pandemi yang melanda dunia seperti sekarang ini. Sebab itu saya minta dukungan dan partisipasi para kader PMII menjadi bagian dari jihad kebangsaan ini, ikut berkontribusi ide, gagasan, dan bekerja nyata membantu dan menyelesaikan persoalan-persoalan besar bangsa kita, mulai dari lingkungan kita masing-masing. Saya percaya Kongres PMII kali ini akan menghasilkan program-program strategis yang bisa menjawab persoalan kemahasiswaan, persoalan kemasyarakatan, dan persoalan kebangsaan untuk mewujudkan kemajuan PMII di masa depan, agar tetap tegak berdiri dan disegani memberikan makna penting bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres ke-20 Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII hari ini. Terima kasih.